Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizna Dewi Anggin Disini saya akan berbagi tips Menset seorang pengusaha dan peluang usaha Jadi yang pertama Satu, kamu perlu punya visi dan misi Sebagai seorang pembisnis Setidaknya kamu perlu punya bayangan Akan dibawa kemana bisnismu nantinya Memang gak harus membuat perencangan yang terperinci Karena kenyataan sering tidak sejalan dengan rencana Namun, kamu perlu visi yang jelas Agar bisnismu secara perlahan Mengarah sesuai dengan tujuan tersebut Nah, tips yang kedua Pantang menyerah Salah satu ciri pembisnis sejati Dia gak mudah nyerah Kalau dia, sekali dia gagal Dia gak berhenti sekali itu aja nyoba Tapi dia akan terus-terusan nyoba sampai dia berhasil Yang ketiga Selalu mencari peluang Jadi, kita sebagai entrepreneur Juga harus jeli melihat peluang yang ada Sebagai contoh Melihat permasalahan yang sering timbul di masyarakat Dan kamu bisa menciptakan solusi untuk permasalahan tersebut Sebagai inti bisnis kamu Selain itu, kamu juga perlu mendengarkan Suara konsumen atau calon konsumenmu Seperti yang diterangkan pada tips sebelumnya Yang keempat Hargai konsumen Jika cara menjadi atasan yang baik Adalah mau mendengarkan Suara bawahanmu Maka, cara menjadi pembisnis yang baik Adalah mau mendengarkan suara konsumen Dan juga karyawan-karyawan yang lain Terus, yang kelima Sesuaikan dengan passionmu Carilah bidang yang sesuai dengan minat dan passion kamu Kebanyakan pembisnis sukses Karena bergelut di bidang yang menjadi passion mereka Kalau kamu punya passion Kamu akan lebih mudah tahan banting Dan selalu berpikir inovatif Atas bisnis yang kamu miliki Nah, itu ada beberapa tips dari aku Untuk kalian Calon pengusaha Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati